Intro Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa kembali dalam berundungan pagi Edisi 4 Januari 2023 Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Masmur 72 Ayat 1 sampai 4 Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan Baik barilah kita minta pertolongan kepadanya Segala puji syukur kami angkat kepada Bapak di sorga Atas sekali kebaikanmu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami Allah sudah menuntun kami Sehingga kami boleh dibengungkan dengan penuh keberkatan pada pagi hari ini Kami boleh dikuatkan Kami boleh diberikan kesatuan yang baik Bahkan kami syukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan Tuhan sudah menuntun kami Hingga kami boleh merasakan berkat lewat hari yang baru Untuk melakukan segala aktivitas kami yang baru Tapi sebelum kami mengangkat tugas kami ya Tuhan Kami mohon Tuhan berkati Memberikan hikmat kekuatan kesatuan yang baik Memberkati kami ya Tuhan Agar kami boleh mengerti apa makna firman kebenaranmu Kami siap membaca firman ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Terima Tuhan yang kita akan baca bersama Terambil dari Masmur 72 Ayat 1 sampai 4 Doa harapan untuk Raja Ya Allah berikanlah hukummu kepada Raja Dan keadilanmu kepada Putra Raja Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan Dan orang-orangmu yang tertinggas dengan hukum Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa Dan bukit-bukit membawa kebenaran Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas Dari bangsa itu Menolong orang-orang miskin Tetapi merembukkan Pemeras-pemeras Amin firman Tuhan Pemacaan firman Tuhan Yang sudah kita baca bersama Terambil dari Masmur 72 Ayat 1 sampai 4 Di bawah satu tema Awali dengan hikmat Kita tidak tahu Apakah semua orang Ketika menerima jabatan Untuk menjadi seorang pemimpin Mengawali kepemimpinannya dengan berdoa Memohon hikmat Mungkin saja ada yang langsung tancap gas Untuk segera melakukan sesuatu Dengan maksud untuk menunjukkan Kemampuannya menjadi seorang pemimpin Apalagi sering Apalagi sering kita dengar Tentang program 100 hari kepemimpinan Hal ini akan membuat seorang pemimpin akan fokus melakukan sesuatu demi mengejar target Untuk ditunjukkan sebagai hasil kinerja dalam masa 100 hari Daud berdoa untuk anaknya Salomo Agar dalam memawali kepemimpinannya Untuk menjadi seorang raja Menggantikan ayahnya Benar-benar menjadi pemimpin Yang berhikmat Sebagai seorang muda Salomo harus tahu Bahwa ia tidak dapat memikul tanggung jawab Sebagai seorang raja Tanpa campur tangan Tuhan Salomo harus memohon hikmat Untuk dapat melaksanakan keadilan Terhadap rakyatnya Dan karena ketulusan Dan keyakinannya Tuhan mengabulkan permohonannya Sehingga pemerintahnya seperti hujan Yang menigarkan Yang membuat bumi Berbuah Dan indah Ala Israel berfirman Gunung batu Israel Berkata kepada aku Apabila seorang memerintah manusia dengan adil Memerintah dengan takut akan Allah Ia bersinar seperti fajar Dan waktu pagi Pagi yang tidak berawan Yang sesudah hujan Membuat berkilauan rumput Mudah di tanah Tuhan adalah sumber hikmat Yang akan mempunyai kita Memaksanakan tugas dan tanggung jawab Makan segala Lincana kita Mintalah kepada Allah Hikmat itu Maka ia akan memberikan Kepada semua Orang dengan murah Amin Firman Tuhan Segala puji syukur Kami angkat kepada Bapak di sorga Atau segala kebaikanmu Yang kami boleh rasakan Kami boleh merasakan Tuntunan Tuhan Dalam membaca Maka merenungkan firmanmu Kiranya Firmanmu ini menjadi berkat Menjadi kekuatan Dalam kehidupan kami Tuhan Sebagai landasan Dalam mengangkat tugas kami Dalam hidup kami ya Tuhan Terima kasih Atas waktu yang Tuhan telah berikan Kami bersyukur ya Tuhan Atas segala Kasihmu Yang selalu kami rasakan Dalam kehidupan kami Kami berdoa Buat Sebenarnya keluarga kami ya Tuhan Tuhan kiranya berkati Anak-anak Yang engkau telah karuniakan Kepada kami Di anak kami Yang Mencari pekerjaan Tuhan kiranya Memberikan yang terbaik Buat anak kasih kami Sesuai dengan ilmu Yang mereka dapatkan Yang mencari Pasangan hidup Tuhan Berikan yang terbaik Buat Mereka ya Tuhan Anak kami Dalam masa remajan Ya Tuhan Tuhan Engkau senantiasa Mendampingi mereka ya Tuhan Menjauhkan mereka Dari hal-hal yang Tuhan Tidak kehendaki Anak kami Dalam Tumbuh kembang ya Tuhan Engkau senantiasa Memberkati Mereka boleh tunggu dan berkembang Dengan baik Dan tunggu Dalam kasih Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Kami juga tak lupa Mendoakan Sekenap anggota jemaatmu Tuhan Engkau mengetahui Keberadaan mereka Masing-masing Dalam Kehidupan mereka Tuhan senantiasa Memelihara Dan berkati mereka Berkati Anggota jemaatmu Dalam masa langsia Tuhan Engkau berkati Biar mereka boleh Merasakan berkat Dan pemeliharaan Tuhan Di masa tua mereka Dalam kelemahan tubuh Tuhan Engkau berkati Menjabat tubuh mereka Ya Tuhan Agar mereka boleh Merasakan Pemulihan Yang asalnya Daripada Amun Tuhan Dan kasih sayang Tuhan Yang tidak pernah Meninggalkan mereka Tuhan Kami berdoa Buat bawa pendeta Majelis jemaat Berkati Yang Tuhan Engkau senantiasa Berkati Dalam tugas Dan tanggung jawabnya Sebagai pelayan Sebagai Ayah Ibu Dalam seringnya Tuhan Kau berkati Apapun yang kami Lakukan dan kerjakan Tuhan Senantiasa Memberkati Terima kasih Bapak di sorga Kami berdoa Buat Memimpin Bangsa dan negara Kami Tuhan Kau senantiasa Memberkati Dari Pusat Bahkan Sampai Ke daerah Agar boleh Memimpin kami Dengan adil Dan bijaksana Tuhan Terima kasih Bapak di sorga Inilah doa Permunan Kepensyukur kami Allah Ampuni Dosa kami Tuhan Serta terima Doa kami Di dalam Anak Yesus Kristus Juru selamat Kami yang hidup Amin Demikian Kebersamaan kita Dalam Renungan pagi Selamat pagi Selamat Menikmati Suka cita Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih